Mobil itu terguling 360 derajat. Pas di kelo 4, itu mata tuh kayak ada yang nutup, Bang. Di setiap detik, jagar aja langsung. Kecelakaan itu, Bang. Udah bener-bener kayak gini sih, Bang. Lompat, mobilnya lompat juga, kan? Udah hancur. Cuma mikir, wah gue mati nih, gue mati nih. Wah, gue bakal mati. Halo teman-teman, Oprah Squad. Ketemu lagi dengan Mongol di konten yang sangat luar biasa keren, Kalapuna. Dan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang punya pengalaman yang sangat mengerikan. Tapi juga ada juga enaknya gitu. Dan narasumber kita hari ini tuh, beliau pernah mengalami kecelakaan. Tetapi beliau lolos dari kecelakaan tersebut. Yang lain pada, ya mungkin ada yang meninggal. Tapi beliau lolos. Dan konon kabarnya yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah penunggu yang ada di tempat mereka lewati. Jadi, langsung kita sapa narasumber kita pada hari ini adalah Mas Aban Ali. Iya, Mbak. Nihao. Sebenarnya kelihatan kayak orang ganteng ya kan, susah. Mas Aban, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Anak Jakarta, luar Jakarta atau? Anak rantau sih, Bang. Tapi udah lama di Jakarta. Tapi sekarang stay di Bogor. Oh, stay di Bogor. Iya, iya, iya. Berarti Jaboditabek ya? Iya, Jaboditabek. Jakarta-Bogor ya? Jakarta-Bogor. Udah berapa lama di Bogor? Kalau di Bogor sih udah hampir 10 tahun, Bang. Status available or udah something? Misalnya kita, apa, operascode suka nanya. Ini bintang tamunya udah punya belum? Maksudnya kalau belum punya di pepet gitu. Statusnya udah di-lock, Bang. Oh, udah di-lock. Ingat loh, udah di-lock. Udah di-lock ya. Jadi Mas Aban, boleh gak diceritain bagaimana kisah itu terjadi? Boleh. Dan itu kapan, Mas? Kejadiannya? Sebenarnya agak berat ingat cerita ini ya, Bang. Karena traumanya agak lumayan lama dulu ya. Oke. Kejadiannya tuh Juni 2011. Wah, gue baru jadi stand-up tuh. Eh, 2011? Enggak, gue baru pertama open mic. Tapi sembilan Juli. Sembilan Juli. 2011. Ya, berarti belum. Nah, itu kasusnya gimana, Mas? Coba diceritain. Gak usah terlalu panjang. Kalau memang boleh, agak panjang sih bagus. Oh, iya, Bang. Gak usah terlalu panjang, Mas, ya kan? Ya, bener-bener. Kan maksudnya ini kan traumatik nih. Tapi kalau memang panjang kan lebih bagus lagi. Iya, traumanya sih lebih ke kecelakaannya itu sih, Bang. Karena dia, mobil itu terguling 390 derajat. Oh, ngegelinding. Ngegelinding atas, bawah, samping, kiri, kanan. Oh, berarti jatuh jurang berarti, Bang? Hampir. Kalau nggak ada tumbangnya pohon sawit, mungkin kita udah nggak ada di sini, saya. Jadi kita diselamatin sama tumbangnya pohon sawit itu. Jadi si mobil ini ketahan di pohon sawit itu. Iya, betul. Posisi begini. Jadi kalau mobil kan begini ya, posisi kita terakhir begini, saya dibawah sini. Itu area, maksudnya dari mana mau ke mana sih, Mas, ceritanya? Iya, jadi waktu itu ceritanya mau mudiknya asal Sumatera ya, Bang. Oh, Sumatera bang? Iya, Jambi. Oh, orang Jambi. Orang Jambi, orang Kito, Bang. Orang Kito, ya, ya, ya. Jadi mau pulang, ceritanya mau pulang ke Jambi. Dulu kan belum ada tol ya, Bang. Iya, kan? Kita masih lewat lintas timur atau lintas tengah. Oke. Iya, kan? Kalau ada tol, sekarang gak enak ya, Bang. Terus perjalanan dari Jakarta, lu masih tinggal di Jakarta nih, Bang. Masih tinggal di Jakarta. Perjalanan dari Jakarta, ya, gak ada feeling apa-apa ya, Bang. Masih feel good. Masih feel good aja, jalan aja. Kebetulan memang yang nyetir itu temen, gitu. Yang nyetir nih temen nih. Memang rencananya nanti pas di Palembang, baru ganti-ganti-nyetir, ya, kan. Ganti-ganti cerita. Kita pas sudah sampai Lampung, itu jemput saudaranya temen dulu nih. Dia mau ikut bareng nih pulang. Mau ikut bareng pulang, jemput dia. Cuma memang nih anak masih bocah ya, Bang. Jadi, kita sampai Lampung itu tuh udah mau tengah malam ya, Bang. Terus, disitu tuh udah mulai saya, memang dari kecil saya tuh agak sensitif orangnya, Bang. Oke. Agak sensitif, Bang. Jadi, pas di tengah itu, kayak ada yang aneh nih. Jadi, kita kayak diputerin di situ-situ lagi lokasinya. Di Lampung ini? Iya, Lampung. Antara Lampung sama Palembang ini. Lokasi kayak, kok balik ke sini lagi ya, balik ke sini lagi. Terus, saudaranya temen ini, dia mulai mengkaitkan hal yang itu, kan. Terus, saya bilang, jangan ngomong seperti itu. Kita di hutan ini, gitu. Karena kan, pintas timur, bang tau sendiri ya, Bang. Iya, betul. Tintas timur, kiri kanan, hutan, kebun, gitu. Jurang lagi, kan. Sumatera kan penuh dengan jurang, kan, kiri kanan, gitu. Yang belum hafal, bisa kerjun bebas. Iya, betul, Bang. Paling keloknya, kelok matian semua, kan. Kalau ada orang, kan. Terus, akhirnya kita berhenti. Itu udah ngenek tuh, saya udah ngenek banget. Kita berhenti di pom bensin. Abang pom bensin itu bilang, kok balik lagi, Mas? Loh, ini pom bensin di sini lagi? Gitu. Udah. Kita taksain jalan, sebenarnya nggak boleh ya, Bang. Taksain jalan, gitu. Kalau udah feeling nggak enak, gitu. Taksain jalan. Taksain jalan. Memang, kita hafal medan ini, nih. Ada di, dia tuh ada, kalau nggak salah, 4 atau 5 kelokan. Nah, kelokan terakhir itu tuh, kelokan jurang kematian, kalau kata orang. Gitu. Makanya kalau nggak terfokus, atau kalau capai, Bang. Kalau udah kecapean, nih. Nggak bisa. Apalagi itu jam, udah jam setengah satu malam, sih, Bang. Aduh. Setengah satu malam. Dan itu, harus, kita juga kayak dibikin nyasar gitu, sih, Bang. Itu, pas singkat cerita, kelok satu, kelok dua, itu mata bersatu buka, nih, Bang. Karena, iya, kan kalau kita teman yang bawa, teman sebelah nggak boleh tidur, kan. Iya, betul. Iya, kan. Takutnya dia kebawa orang ngantuk juga, kan. Saya paksen nggak. Memang melek, sih, ya. Melek banget. Pas di kelok 4, itu mata tuh kayak ada yang nutup, Bang. Terus, saya udah nggak enak, nih. Mata udah nggak. Aduh, jadi saya kayak berlawanan sama sesosok ini, nih. Jadi, dia kayak, dia tuh maksain saya untuk nutup mata, sementara yang ini kan jalan terus, nih. Nyetir, kan. Teman saya udah bilang, jangan tidur, ya, bro. Jangan tidur, ya, bro. Nggak, kok gue nggak tidur, kayak gitu. Kejadiannya persekian detik, sih. Persekian detik, degar aja langsung. Kelakan itu, Bang. Kelakan itu, dan saya sadar itu. Saya sadar, udah bener-bener kayak gini, sih, Bang. Lompat, mobilnya lompat juga, kan. Udah hancur. Saya sadar, ya, saya cuma mikir, Wah, gue mati, nih. Gue mati, nih. Wah, gue bakal mati, nih. Udah sambil istighfar juga, kan. Tapi gue udah mikir, gue udah mati, nih. Gue bakal mati, deh. Karena udah ngerasain, Bang. Bantingan-bantingan tuh ngerasain banget, gitu. Pas, sudah itu, kita sama-sama nggak bangun, nih. Kiranya, pas saya terbangun, Wah, gue masih hidup. Gitu. Padahal, tuh. Tapi kalau gue mikir, masih hidup, cuman, Wah, gue cacat, nih, gitu. Gitu. Cacat. Nggak lama, baru melek, itu di ujung pandangan kiri saya, ada... Sosok. Gede banget sih, Bang. Tinggi. Kayaknya, 2 meter lebih, ya, Bang. Tinggi banget, gede. Dia cuman, kayak, gimana sih? Kayak wajah orang marah. Marah dendam, gitu. Gimana sih, Bang? Matanya merah, gitu. Saya cuma bilang, gue nggak salah, ya, saya gitu. Saya nggak salah, nih, ya. Teman saya, jangan ambil teman saya. Gue takutnya teman saya yang sebelah, karena dibangunin, belum bangun, kan. Ternyata, akhirnya nggak lama, dia bangun juga, sih. Bangun juga. Itu lama, dia. Merhatiin kita. Lama, merhatiin, gitu, kan. Lama, merhatiin. Cuman, kadang kita gitu, ya, Bang. Kalau dilihat sesuatu, itu, kita nggak bisa langsung... Mulut, tuh, kayak terkunci, ya, Bang. Kayak terkunci. Kayak terkunci, gitu. Dan dia tuh lama, merhatiin saya, gitu. Nggak merhatiin teman, nggak, tapi saya, matanya merah banget. Merah banget, loh. Merah banget. Nah, nggak lama, teman saya ini sadar, nih. Sadar, saya nggak bisa nanya. Astaga, lalu, minta saya. Saya bilang, lu ngantuk? Enggak, bro. Ini orang nyebrang banyak banget, kata dia. Jadi, gue ngindarin ada satu, katanya sih, sesuatu perempuan, nih. Gitu. Gue ngindarin ini orang nyebrang, kata dia. Tapi, gue sadar, ini bukan orang yang nyebrang, banget. Tapi, berhubung itu, jalurnya sudah... Sudah kiri menakut. Iya. Sudah lika-liku gitu, kan, Bang. Kiri, hutan, kanan, jurang, kan, Bang. Banting, setir, iya. Hujan juga, kan, Bang. Banting, setir. Oh, benar, berarti. Apa yang... Tapi, Bang, mau nanya. Iya, Bang. Dalam mobil itu, ada berapa orang? Bertiga, gitu. Bertiga. Bertiga. yang bawah, yang depan satu, terus belakang satu. Yang dijemput di Lampung itu, yang di belakang, duduk belakang. Iya. Tiga-tiganya, lo berarti gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi temen, temen saya, Bang, dia kayaknya sih, agak luka ringan sih, Bang. Lalu, gue sih, insya Allah gak ada apa-apa. Cuma baret, ada baret kecil doang. Tapi kalau dilihat nanti, gue ada fotonya masih, Bang. Kalau dilihat sih, kayaknya gak mungkin. Karena setelah kita... Mobilnya, mobil apa, Bang? Sedan. Oh, oke. Sedan. Oke, nantinya bus. Oh, mobil sedana. Enggak, mobil pribadi. Iya, Bang. Mobil sedan. Dan itu memang bukan jalur buat orang pelintas mudik, Sumatera sih, Bang. Setelah diperhatiin. Karena kita baru dievakuasi, 2 jam, 3 jam sama warga. Karena hutan, ya, Bang. Disitu ada 1 warung kecil doang, gitu. Jadi, pas saat dievakuasi, gitu. Kita lagi di samping mobil, mereka, Bahasa Palembang, ya, Bang. Bahasa Indonesia-nya itu, ini yang meninggal mana nih? Berapa orang, gitu. Dikiranya itu kita meninggal. Karena dengan kondisi mobil gak memungkinkan, lokasi kejadian disitu juga. Infonya, kata... Orang syarikat sekitar harusnya meninggal. Iya, meninggal. Harusnya. Karena seminggu sebelum kejadian saya, itu motor meninggal di tempat. 1 bulan persis sebelum kita, itu ada bawa rombongan, gitu, Bang. Menuju ke Aceh. Itu 30 orang meninggal semua disitu. Bus. Wow. Nah, jadi... Iya. Apa maksudnya? Karena memang di saat itu terjadi, Bang. Feeling itu nanti adanya di Lampung tadi, pas mau jemput temen itu. Udah mulai komuter, muter, muter. Sebenernya? Di Jakarta gak berasa apa-apa, kan? Enggak. Di kapal sih sebenernya udah feeling, Bang. Di kapal itu, saya ketemu... Orang gak ada wajah. Orang gak ada mukanya gitu. Pipi atau... Di toilet. Di toilet kapal. Mukanya maksudnya cuma leher doa? Enggak. Kayak rata gitu, Bang. Oh, mungkin kegenak gosokan kali. Mungkin, ya, Bang. Jadi gosok rata. Udah dari situ, tuh. Oh, udah dari situ. Dari situ, aduh, gak enak. Terus naik ke dek atas. Diceritain gak temen? Rame. Tentang kasus itu. Yang di kamer-kamer ada yang melihat ini tuh. Dia orangnya Parnoan, Bang. Karena ini temen dari SMA. Oh, iya, iya. Dari SMA. Jadi pas jamaian SMA, pas jamaian SMA juga ada cerita aneh juga nih. Jadi dia udah tahu saya gitu. Iya, jadi banyak juga temen-temen Opera Scott, kalau kita punya temen Parnoan tuh, kalau diceritain, apalagi kita ngedaki gunung dong. Iya. Terus diceritain, ada begini-begini sebagai di atas. Dia pulang diri, turun loh. Karena memang orang Parno tuh, maksudnya, dia sangat lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Gak apa-apa deh. Benar-benar. Gue mau dibilang cemen, cukup. Benar. Yang penting gue pulang. Benar, Bang. Nah, di saat itu terjadi tuh, Bang, yang paling parah yang luka siapa, Bang? Gak ada, Bang. Bertiga gak? Iya, gak ada. Cuma yang baret dikit doang? Iya. Masih ada sih, Bang. Saya baret doang. Dia sih gak ada baret sama sekali. Tapi dia setelah kita sampai Kampung Alaman, dia langsung ronsen ya, karena ada luka ringan doang. Tapi kita gak ada apa-apa, Bang. Makanya, pas saya terbangun, saya mikirnya, mungkin apa kaca ini pecah ya, Bang? kaca depan, oh, saya cacat mungkin gitu ya. Terutama gak, Alhamdulillah. Apakah, Mas, Mas Abin, kepikir gak waktu itu lewat ke situ, mungkin sebelumnya melakukan hal-hal yang melanggar, atau mungkin yang tabu dilakukan? Kayaknya sih gak ya, Bang. Cuman ini anak yang saudara dia ini, Bang, ngomongnya ngasal. Kan gak boleh ya, Bang, sebenarnya ya? Iya dong. Memancing kan jadinya. Merasa diri lebih hebat. Iya, ngasal gitu. Otomatis akan ditamploh. Iya. Memang pas di titik nyasar itu juga ada kayak aroma, gak enak banget, Bang. Di lokasi itu? Enggak. Di titik-titik mau kecang, di pom bensin. Yang abang pom bensinnya bilang, kembali ke sini lagi, kembali ke lagi. Itu udah mulai ngerasain. Udah gak. Bukan bunga. Kayak bau bangke gitu, Bang. Tapi yang paling penting itu ngomong-ngomongnya, Bang. Iya, Bang. Di saat abang itu jatuh, ketahan sama sawit. Iya. Kan abang melihat sesosok tuh di depan yang yang berada mata merah. Itu, sosoknya tuh seperti apa, Bang? Apakah dia kakinya ngengkang? Kan ada beberapa yang, kalau di daerah-daerah kebun sawit, di hutan pan tuh, ada sosok yang tinggi, tapi dia kakinya tuh ngengkang. Ada yang kakinya rabat. Nah, itu yang abang melihat itu bagaimana? Abang lebih fokus ke muka atau? Fokus seluruh. Karena saya melihat, melihat benar. Karena tingginya dia kan, Bang. Jadi, dia itu cuman berdiri tegap gitu loh, Bang. Berdiri tegap, tapi dengan tatapan mata tuh yang penuh marah gitu, Bang. Karena matanya merah banget. Atau dia marah sama abang? Saya nggak tahu juga ya, Bang. Tapi, yang saya tak, yang saya dapat informasi dari warga, situ, ya memang, agak, sedikit banyak penghuni di sana, Bang. Kan, kemungkinan besar dia marah sama abang. Nggak mungkin dia menatap abang doang. Ada dua orang lagi loh. Iya sih, benar Bang. Kenapa dia harus melotot ke abang? Dan kenapa yang di cover juga, memperlihatkan diri ke abang. Apakah, abang udah punya, apa, mas abang nih punya, six sense yang udah terbuka mungkin? Karena memang dari kecil sensitif, Bang. Udah peka. Dari kecil tuh, udah peka, Bang. Nanti nggak boleh dipegang nih, kalau sensitif. Iya. Oh, bukan sensitif itu ya. Sorry, sorry, sorry. Maksudnya, udah bisa ngerasain sesuatu. Cuman saya nggak pernah mau untuk, gimana ya, saya pikir, kan kata orang, kalau mau diseriusin banget, bisa ya, Bang. Gitu. Nah, saya nggak mau tuh, katanya, saya pernah punya temen sama-sama, kayak saya nih, dia seriusin banget. Itu nggak enak banget katanya dia, Bang. Iya, emang bener. Dari kecil juga, udah aneh-aneh yang dilihat sih, Bang. Soalnya kan temen lu berdua nggak ngeliat. Enggak, bener. Tapi justru sebenarnya temen lu ngeliat, karena ngeliat orang nyebrang. Iya, itu mungkin blind spot dia ya, Bang. Tapi kalau saya bilang yang bener sih, itu ada sesuatu yang nyebrang. Karena dia berarti melihat sekerlingan mata. Sampai dia harus mengambil batik setir. Bener, bener, Bang. Dan di saat yang sama, dia juga bingung mau ke kiri ke kanan, dia ngebanting aja ke mana, tetap menggiling. Ngegiling, bener. Itu mobil diambil, Bang. Maksudnya ditarik ke atas. Itu mobil kita tarik, Bang. Kita bawa sampai ke Kota Palem, Bang. Bayar lagi itu kan rumahnya. Iya, Bang. Itu bawa sampai ke Kota Palem, Bang. Dan di bawah pun, saya berasa kayak diikutin, Bang. Sama sopir truk pisang. Bawa pisang, Den. Ya, itu kasus 2011. Iya. Itu otomatis menyembuhkan traumatik, apa yang Mas Aban lakukan? Lebih ke traumatiknya, pertama saya gak pernah yang seseram ini, gak pernah lihat ya, Bang. Kalau gue nih, Bang. Gue traumatiknya bawa mobil. Gue pernah nanggung stand up, tahun baru dibantu. Itu di daerah Riau. Di jalan Riau. Di sebuah cafe. Pulang jam 6 pagi, gue bayar, gak apa-apa lah, sebut muridnya lagi, yang mau bilang, Cipaganti. Cipaganti. Gue kosongin tempatnya, pokoknya anterin gue pulang, gue bayar kursi gitu kan. Iya, iya. Nah, ada satu penumpang yang ikut, seorang guru. Iya. Jadi total, sopir, sopir cadangan, guru dengan Mongol. Gue bayar semua nih. Di kilometer 82, 92, dari Bandung mau ke Jakarta, kejadian kecelakaan di depan, pas depan mobil kita. Jadi, mobil Mongol ini, dia tuh di sini. Nah, ini mobil, nabrak, apa, pembatas tol sebelah dengan sebelah, itu mobil muter. Swing-swing. Nah, di depan itu, kepala orang keluar. Aduh. Ngegantung begini di sebelnya. Dan itu, kita langsung kepikiran, buah rengkani kena di pembatas. Nah, tapi, Alhamdulillah, orangnya selamat. Bahkan dia merangkak dari mobil, ke pinggir jalan tol. Tapi, Bang, di saat kita buka mobil itu, ternyata ada tiga ibu-ibu dalam mobil. Dan semuanya putih, Bang. Oh. Dari situ, Bang, saking traumatiknya, hampir hari ini, gue gak bisa buang mobil. Oh. Tapi kalau saya tuh lebih, kalau nyetir masih suka ya, Bang. Nah, Bang, traumatiknya bagaimana? Lebih melihat, apa, kayak misalnya, itu kan dia, apa, jalannya kelog. Jalan kelog gitu ya, Bang. Jadi, kalau misalnya saya lagi nyetir, di depan saya kayak, misalnya ada truk gede yang dia, kelog itu kayak, saya kayak, kepikiran saya bakal nabrak itu, padahal enggak. Jadi, saya lebih, parno ke jalan yang dikaliku gitu sih, Bang. Yang keloh-keloh gitu. Agak-agak parno gitu. Terus, sempat melakukan mungkin kayak, apa, penyembuhan, atau mungkin kayak, apa, kalau di dunia psikologi mungkin, ya, berobat mungkin? Kalau lebih, enggak sih, Bang. Konsultasi gitu enggak? Tapi menyembuhkan dengan sendirinya? Iya. Enggak gitu. Cuman ada, teman yang memang, di Jakarta itu memang dia, sama nih, dia bisa juga kan. Akhirnya saya nanya sama dia aja, dia lebih, kata dia ya, hal yang kayak gitu sih, sebenarnya, enggak perlu ditakutin gitu. Cuma memang saat itu, mereka menginginkan kita mati. Nah, itu kan, di saat mobil ditarik, Abang pulang, itu selesai, Bang? Atau ada yang ikut? Masa makhluk lain mengikuti Abang? Masih, masih ada yang ikut nih, Bang. Waktu sampai kepalanya, Bang. Karena udah, karena gak enak banget ya, Bang. Udah ini banget, setiap itu kayak ngeliatin, orang hanya diem di pinggiran gitu, diem gitu. Tapi, saya yakin itu bukan manusia sih. Oke. Jadi kayak, ngikutin sih Bang masih gitu. Sampai kita, mobil bawa ke bengkel ketemu. Karena jauh nih jaraknya, Bang. Ke kota Palembangnya jauh masih, Bang. Gitu. Jadi masih ngelewatin hutan sawit itu, semua. Sementara itu, kita tengah malam ya, Bang. Baru dibantu warganya itu, dua jam setelah kecelakaan. Iya, baru dibantu. Karena memang, setiap warga yang lihat, ya, ya emang. Kalau gue sih, Bang. Kalau dari cerita Bang Abang ini, gue lebih menarik satu kesimpulan. Sebulan sebelumnya, 30 orang. Iya. 30 orang, rombongan. Beberapa hari sebelumnya, kan satu orang motor. Iya. Harusnya, korban itu sudah full. Harusnya. Sudah cukup. Berarti ada sesuatu, yang membuat mereka marah. Yang gak senang sama kita ya, Bang. Maksudnya ya. Mungkin ya. Ya mungkin tuh, yang bercanda-bercanda jorok, atau mungkin bercanda keterlaluan. Atau mungkin memang ini, ngikutin dari sebelum. Yang masih dari kapal. Mungkin ya, Bang. Sosoknya berbeda. Iya, Tia. Ordonya berbeda. Karena dia di laut. Kamu pernah nonton kayak filmnya, Pirates of Caribbean? Pernah. Yang si Johnny Deeb dikejar-kejar, terus dia ke pasir, ada yang masuk ke pasir, hancur. Iya. Kan teritori beda-beda, Bang. Berarti memang bukan dari laut. Kemungkinan besar, bercandanya yang berlebihan. Mengundang soalnya ya, Bang. Iya. Karena kan, kalau ada wilayah itu kan otomatis teritori. Teritori namanya. Jadi sampai di sana, mungkin mereka selalu melapor. Wah, ini mobil ini, kurang ajar. Kan bisa aja, Bang. Segala sesuatu itu bisa. Tetapi balik lagi sekarang. Iya. Masih ngerasain hal yang sama nggak, Bang? Ngerasain hal yang gimana nih, Bang? Maksudnya, masih bisa ngerasain hal-hal yang... Masih baru-baru ini juga, malah ngobrol, interaksi. Oh, bisa ngobrol? Iya. Di Padang kemarin, pas main ke Padang. Wih, di? Ngapain di Padang, Bang? Liburan. Satu keluarga liburan. Itu liburan ke mana? Ke Lomba Harau. Terus? Pai Kumbu. Tahu, oke. Terus ngapain? Itu ngenak banget sih, Bang. Tapi, anak saya juga kayak, ngikut, dia juga bisa. Kayak tau. Iya, kayak tau. Jadi, baru ini terakhir, yang di Padang ini. Saya interaksi nih, Bang. Dia tuh, kita kan tidur, kalau tidur terhentang, dia ada pada depan muka sama saya. Tapi ini perempuan nih, Bang. Tapi ini perempuan, kayaknya sih memang... Penunggu situ. Penunggu sana, gitu. Dia ngomong apa, Bang? Saya yang ngajak ngobrol saya bilang, karena ini kayak jahat, gitu. Dia kayak jahat. Saya bilang, mau ngapain kesini, mau ngapain ketemu saya, kata saya. Mau ngapain, gitu. Jangan ganggu keluarga saya, kata saya. Kalau memang mau, kalau memang mau ngobrol, gak apa-apa. Tapi kalau memang mau, berbuat jahat, jangan ya. Karena, saya tuh begini nih, Bang. Dan, mertua saya ngeliat. Ngeliat saya dikiranya, saya ngigo. Gitu. Gitu. Masih. Dan itu, lebih serem sih, Bang. Sebenarnya. Sejak itu, justru, GIF itu makin lebih di asa. Enggak. Enggak mau ngasa sih, Bang. Cuma memang... Kan bisa ngobrol. Iya, tapi ngobrol, Bang. Berarti kan naik level, Bang. Iya. Jadi kan, tapi Bang, ada foto-fotonya gak tuh, yang kecelakaan itu? Ada, Bang. Ada. Ada. ada di dokumen. Hah, Bang. Mana handphonenya? Mau liat hasil fotonya? Ini, Bang. Happy birthday. Wah. Elembo cap. Kirim dong. Bang. Boleh, Bang. Oke. Ini berarti ini, Bang? Ini, Bang. Kenapa masih kurus, ya Bang? Iya, Bang. Masih. Masih. Asupan susunya masih belum dapet. Oke. Nah, ini, Bang. Di kondisi mobil begini. Nah, ini penyok ini. Nah, kalau di mobil ini, Abang di sebelah mana? Ini, Bang, nih. Oh, jadi Abang yang di dekat pintu itu? Jadi, Abang berarti terhimpit dong kalau begitu? Iya. Kan mobil, mobil begini kan? Berarti kan kalau dia, itu kan jadi begini. Betul. Jadi, Abang dibawah ini, nih? Betul. Wow. Anak airbag gak keluar. Gak ada airbagnya gak keluar? Gak keluar. Wow. Hancur banget. Tapi, kondisi mobil sekarang masih ada, Bang? Atau udah dijual? Kayaknya terakhir teman bilang udah dibagusin, terus dijual sih. Oke. Dijual. Karena katanya gak bagus juga ya, Bang. Itu mobil merek apa, Bang? Toyota. Oke. Ini mobilnya Toyota. Ternyata luar biasa. Selamat loh penumpang. Jadi, buat Toyota, iklan ya. Jangan lupa. Terus, Bang. Dengan kasus ini, apa yang Bang Abang pelajari? Saya ngambil hikmahnya, ya pertama, saya diberi, ya saya mengucap syukur sih pada Allah, karena masih diberi kesempatan hidup, tanpa, tanpa, tanpa kondisi badan yang, harusnya. Eh, harusnya kan dengan kondisi seperti itu. Kalaupun hidup, pasti mungkin cacat. Cacat. Karena warga sana juga bilang, harusnya ini gak mungkin hidup. Semua penumpang dalam mobil ini, kata warganya. Karena warganya, kami nanya kan, berapa yang meninggal, Bang? Iya. Gitu. Berapa yang meninggal. Terus yang kedua ya, hikmahnya itu, ya kita, kayaknya harus lebih berhati-hati ya, Bang. Dalam. Bersikap. Dalam bersikap. Bertutur gata. Iya. Karena kan, mereka ini kan selalu berdampingan hidup sama kita. Iya kan, Bang? Gitu. Takut mereka tersinggung. Tersinggung, bener. Tapi Bang, selama waktu proses Abang, dibawa, nungguin di, apa, masyarakat dateng. Iya. Terus dijemput masyarakat. Iya. Itu masyarakat ngomongin tentang apa nih? Yang ada di situ apa? Ada apa? Maksudnya, ada mitos-mitos apa? Iya, memang masyarakat itu pada bilang, Bang. Karena di lokasi itu, ya karena sering banyak kecelakaan, kematian di sana, jadi ya makin, hawanya tuh makin yang gak enak gitu, Bang. Gitu. Jadi mereka yang pada bilang, ya bersyukur, beruntung bisa hidup di lokasi ini. Mereka ngomong gak? Ngomong. Sosok yang besar yang, maksudnya, Bang Abang ngomong gak ke mereka, Bang Abang ngeliatin sosok besar? Iya. Saya cerita sama ibu yang punya warung kecil itu, saya bilang, dia cuma bilang, kalau yang nyebrang diceritain juga? Ceritain semua, kita ceritain semua, tapi kita gak bisa ceritain itu juga ya, Bang. Kita ceritain setelah udah tenang, kita ceritain ya, kata mereka ya, mereka udah gak kaget, karena memang, selalu begitu. Rata-ratanya kecelakaan di situ ya, diganggu sih, Bang. Diganggu gitu. Kita gak tahu. Oke, jadi buat teman-teman Oprah Squad, yang mencintai Kalapuna, saya hanya memberi, sama dengan, apa namanya, kalimat Bang Abang, bahwa kita gak boleh, apa, terlalu, pandang enteng, terlalu merasa lebih, terlalu merasa kita lebih, wah gue kan ini begini, jadi, kita tetap harus mengingati, tentang etika dan moral. Betul. Karena di saat etika dan moral berjalan, maka akan ada hukum yang, ya kan, yang akan, apa namanya, menuntun. Betul. Mana yang boleh, mana yang tidak, dan buat teman-teman itu ya, kalau mau naik ke mobil, mau naik pesawat, mau naik kereta, pokoknya niatin hati tulus, dan murni aja dulu. Betul, Bang. Kalau masalah faktor yang lain, kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Allah, bahwa, kalau Tuhan udah berkendak, Allah udah berkendak, ya kun faya kun. Betul. Pasti kita akan, diluputkan dari kecelakaan. Kita pasti akan diluputkan, dari marah bahaya. Dan itu bisa menjadi pembelajaran, bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap diri kita, tetapi Allah lah yang menentukan. Betul. Kalau memang saatnya lu abis, abis dengan kondisi, lu masih banyak duit pun, lu punya dokter jantung, seberapa banyak pun yang lu sewa, tapi kalau Allah udah bilang, Tuhan udah bilang, abis, game. tapi di saat kita bisa menjaga tatanan hidup, pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan orang yang lain. Kesombongan, merasa diri hebat dalam dunia keilmuan, akan tidak ada pada diri kita. Jadi, pembelajaran buat kita hari ini adalah, ayo, kita jadi orang-orang yang rendah hati. Jangan sombong, jadi tetap balik lagi adalah, mau banyak kecelakaan, banyak gempa bumi, banyak apapun yang terjadi, tapi kalau warga masyarakatnya, umat beragama mendekatkan diri kepada Tuhannya, gue niscaya pasti Tuhan akan jabah doa kita. Otomatis Indonesia pasti akan diluputkan dari marah bahaya, dari kecelakaan, kalau pun ada jumlah korban pasti akan diminimalisirkan, disedikitkan. Jadi, buat teman-teman jangan lupa, kalau mungkin punya cerita yang, spooky-spooky, nice to meet you, tapi asal itu terjadi dalam diri anda, bukan dari cerita orang. Jadi, itu harus kejadian nyata dalam dirimu, dan kalau boleh, jangan yang halu, yang benar-benar terjadi. Karena kalau lu halu, bahaya. Bahaya. Disuruh bahaya. Yoi, mendingan, benar itu, oh iya bang, gue pernah begini, 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 gue pernah melihat, itu asal lu yang lakuin. Cerita kan langsung, kirim di, at opera entertainment, di instagramnya, DM langsung, langsung akan dibalas. Kalau ceritanya menarik, akan diundang oleh, Kalapuna untuk, kita, ngobrol berang-mongol. buat mas, thank you banget, mas Aban, gue mau manggil mas Aban, takut jadi. Gue takut jadi gila gitu kan, jadi sedeng. Mas Aban, salam buat putra, dan istrinya, buat keluarga, buat sahabat dua, yang berbarengan di mobil, tetap tawakal, tetap mendekatkan diri, kepada Allah, pasti, hidup kita akan enak, dan jangan lupa, di subscribe, di like, di share, di komen, lonceng paling penting, jadi lu yang paling pertama, akan mendapatkan, konten Kalapuna. Oke, saya Mongol, Mas Aban, thank you, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.